banyak-banyak suratnya banyak yang mudah-mudakah Oh iya terus kalau banyak-banyak yang mudah kenapa kecerah mimpimu bosku asyik sekalipan itu hanya mimpi basah iya hahaha oke kita ketemu mbah Bandi di warung Pak Wakil makan-makan ini lagi makan-makan bareng cucu ya ya makan hehehe dan dua mas bro ini bapak-bapak ini sobat jendengnya Pak mas obi obi potong obi dengan otong potong ya dari mana kalau mas obi obi dari SP5 SP5 ya Oh gitu asal-asal mana kemarin Pak dari tulung Agung berarti satu ini ya satu daerah dengan mbah Bandi ya kalau yang satunya Mbah Mbah Mas apa tadi otong dari mana kemarin dari tulung Agung juga Oh gitu jadi dapat proyek apa nih bangun sekolah bangun sekolah ya sama-sama bangun sekolah ya weh sini ada mas obi ya Mas otong lagi ngopi sekolah mana yang dibangun Oh belum ada sekolahnya atau gimana sudah ada tapi di renovasi gitu jadi istirahatnya di sini berapa berapa jaraknya sekolah dari sini kita 500 meter ya sudah selesai hari ini atau gimana sudah ya istirahat Pak Bandi lagi makan apa nih Mbah Bandi makan mie hari ini dapat barang apa aja dapat barang nangka muda nangka muda jantung jantung pisang nanas nenas jahe putih jahe putih bunga payah bunga papaya terang-terang pipet Oh gitu lumayan banyak ya ini ada ibu wakit nice dan Pak pak wakit hahaha kita dapat kopi kali ini nah ya ini dapat semua nanti niterang aja ini kalau mau singgah ini di warung Pak wakit itu di SP berapa nih SP SP3 ya nanti langsung bertemu satu-satunya wakitnya eh apa warung di perempatan pertigaan ya perlu recommended banget ini Bang ini dia nih ada masa ini sobat jenengnya jantung dari masjun mantap ya dulu kita eh sini anak transmigran atau biaya jenengnya Iya ini Bang ini kita bapaknya dimana bapaknya di SP3 SP3 kerja apa di sana biasa bertani umur berapa 20 sudah ini sudah 20 ya tambah lima tahun sudah tapi tapi kayak masih 15 memang ini kalau kita tuh sering berbahagia ini mencari istri tambahkan mau cari istri orang sini atau orang Jawa malas adanya bang jadi sambil kerja ngapain aja biasanya ini pertanyaannya Oh gitu tanam apa di rumah ini nanam sama Angka sama Lombok kemarin dari mana dari asalnya dari mana dari Madiun Oh dari Madiun ya gimana rasanya selama berada di sini nyaman kali disini nyaman kali ya nyaman kali Kalimantan kenapa nyaman nyamannya gimana pasal nyaman itu timbul dari hati ya kalau masa senengnya Agus ya bukan itu 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 edo yang yang Agus mana Agus tidur Oh Agus tidur ini teman-temannya Agus semua berarti ya saya kalau anu teman akrab ini teman berantem ya enggak juga enggak juga ya kalau edo dari mana kemarin dari saya jadi dari Pak Citan loh dari Pak Citan ya bareng siapa kemarin dari Pak Citan ya kemarin saya sempat ada ngomong-ngomong sama orang dari Pak Citan ini lupa ya kayaknya temannya Mbak Bandi yang di sebelah sana kayaknya Oh gitu jadi ini pondoknya jadi berapa kali kita sudah review ini tempatnya nih kalau masih jenengnya Sobo pas jalan pas jalan abu jahal jalan jalan Oh jalan hehehe asalnya kemarin dari mana dari Ngawi pas umur berapa kemarin datang ke sini umur 16 16 tahun sekarang sudah 17 loh berarti baru aja datang dong 2018 Oh baru aja datang ya berarti orang tua jawa duluan ke sini baru nyusul gimana rasanya tinggal sini enak enak tambah tambah ireng ya tambah ireng ya Iya kena panas terus kan kalau kalau di Jawa kemarin sibuk ngapain aja main main apa main sama teman tapi di daerah pedesan juga disana ya pergi sana tempatnya Pak SBY ya Oke jadi ini dia kita di warungnya Pak Wakit ngobrol-ngobrol bareng namanya Asian Survivor oh iya subscribe 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 coba bilang Asian Survivor gitu apa aduh ini murut-murut ini susah loh ini Asian Survivor gitu ASEAN Survivor mantap cowo eh eh semangasih eh ngomong-ngomong kamu kemarin putus sekolah atau gimana ini putus sekolah nih juga habis putus sama pacar juga ini Bang aduh ada-ada aja kemarin nggak lanjut sekolah atau gimana kamu dari kelas berapa kemarin kelas tiga SMP lulus terus putus putus langsung ke sini kemarin atau gimana langsung ke sini Oh gitu pegang perahu sekarang pensiun sudah Oh gitu sekarang sudah menurun Oh gitu semuanya sudah lewat darat sekarang sudah jembatan soalnya ada jembatan sudah kalau Mas Edo sekarang kerjaannya apa aja mas sanggur kamu skillnya apa mampu-mampuan kamu apabila dua jam ini waduh bahaya ini bahaya juga ini pak bertiga nih atlet remi atlet remi ya hahaha janganlah ya Oh ya apa namanya kalau biasa nyangkul biasa juga nyangkul itu kealian itu Bang sambil tidur aja bisa kalau nyangkul berarti kalau aku aku nanti minta tolong buat paret gitu biasa kayak biasa kali tapi kalau jauh di tanjung sana bisa pakai montor hahaha gimana ini mudah-mudahan beda harganya lah pasti dari sini saja ya 0822-1317-6457 itu lah nomor 2 hahaha nanti disimpan sama cewe-cewe tanjung selor siap-siap biasanya di tempat sini ngapain aja sih biasanya nongkolong sini ngapain aja biasa Bang kita apa itu spekulasi nyari uang spekulasi beli nomor atau apa spekulasi main remi kita tapi kalau biasanya untuk dapat uang sanggu tuh dari mana bertani bang pokoknya bertani kita jual sayur tanam apa aja biasanya ini kalau SP3 ini tanaman andalan adalah daun bawang oh daun bawang ya itu banyak lagi tanaman orang sini ini macam-macam macam lombok itu orang sini lombok ya lombok yang yang rata-rata itu lombok teropong tuh ya yang besar ya lombok keriting andalan SP3 kalau rawit itu cepat mati ya kalau rawit itu enggak dia malah tahan hidup cuma hidup di kiluan kalah kita kan oh gitu capek panennya juga ya capek panennya oh gitu kalau lombok keriting cepat kita cari kiluan oh gitu bakal bertahan nggak di sini atau suatu saat nanti bakal pulang ke Jawa pasti kalau mudik di sini kita bertani harga-harga sayur masih bagus lah berkali-kali lipat rencana ini kan sudah umur 20 nih Bang siapa nama ini masih apa tadi Mas Yanto Mas Yanto rencana mau nikah atau umur berapa Aduh kalau nikah itu belum dipastikan bang rezeki ano apa itu rezeki jodoh itu kan yang atur Tuhan Oh gitu ya hehehe mencari-mencari udah mau pulang saya mau pulang dulu ya Oh pulang dulu Oke ada yang masuk adek sudah kelas berapa dek kelas 2 kemarin yang sempat sakit itu ya iya iya oh demam kemarin ini kakaknya beda ini kakaknya Buen ini ini tetangga Oh tonggo Mas Edo sini nggak perlu helm ya Nanti nggak usah terima uang dari Mbak Bandi ya Udah kok loh gimana Mbak Bandi ini curang Mbak Bandi gimana ini kalau di sini Pak harian atau gimana Pak borongan atau gimana Pak kalau kerja bangunan gitu harian-harian dihitung berapa Pak dari 150 ya itu sudah tukang atau pembantu tukang pembantu kalau tukangnya berapa tukang berapa di sini kurang tahu juga poin di atas harga itu ya kalau kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sekolahnya sudah sampai di mana Pak bangunannya renovasinya fondasi fondasi ya tapi bapak-bapak siapa namanya tadi Pak Pak obi juga ini nggak apa namanya enam sayur juga enggak atau berkebun juga sih lombok lombok apa tuh lombok cakra juga keriting itu ya yang besar-besar itu rawit ini rawit Oh gitu kalau sini sekarang harga cabai dibeli sama tengkulak berapa cabai apa cabai rawit 70 masih tinggi ya lumayan lah ya jadi sudah siap panen atau gimana udah sering belum ini baru tanam mungkin baru mau panen kendalanya kalau tanam cabai rawit sini apa sih Pak itu ya air pasang air pasangnya sudah pernah nam sebelumnya sampai sudah dan dulu pernah pas anu karena sudah menjual Oh gitu sampai 50-100 juga bahwa juga jadwal pinteng nggak eh masa hidupnya ini cabai keriting itu berapa lama biasanya masa hidupnya kalau di itu tinggal perawatan kalau rata-rata kalau bapaknya pelihara biasanya tinggal airnya saja kalau di semasa anda sudah sampai setahun ya akan lebih bagus kalau lahan kering ya sebenarnya Oh lahan gambut bisa lebih cepat mati itu karena apa gejalanya kalau udah mau mati itu apa-apa jalannya ya kurang-kurangnya kurang sempurna gejalanya kalau udah mau mati daunnya kering itu ya daunnya rontok itu kuning habis buahnya gitu ya Oh karena disini sungai di belakang juga sungai jadi Oh gitu sekali pasang kadang airnya lambat-lambat keluar ya berarti harus dibuat gundukan gulutan yang lebih tinggi ya biaya gulutan juga harus mahal ya kalau mau lebih tinggi harus tenaga ekstra lagi ya luar biasa jadi saya nggak kerja di keluar begini saya kerja di rumah jadi kalau misalnya ketika nggak lagi panen atau sudah selesai urusan di kebun itu bisa ikut apa ya bangunan gitu ya keluar paling jauh biasanya eh kerja bangunan dimana Pak di Tanjung di Tanjung ya kalau ngeratain tanah biasa juga ngeratain tanah pernah di Tanjung hitungannya hitungannya berapa tuh biasanya harian harian ya Oh kalau tak gitu ya sama Mbak Bandi kerja Oh Mbak Bandi ambil barang atau gimana ambil barang nanti mau ambil barang disitu Oh gitu Oh Mbak Bandi ini legend ini selalu ketemu dimana-mana pasti ada ya nah nih beliau juga nggak mau ditraktir maunya nraktirin tuh luar biasa nih amal ibadahnya jalan terus ya sudah kenal berapa lama Mbak Bandi atau sejak datang barang-barang dari Tulung Agung sudah di Jawa Oh sudah di Jawa sudah saling kenal ya masih bayi merah itu gitu ya sudah dikenal masih ada hubungan keluarga dari seduluran dari sana lah ya pokoknya jadi disini kalau misalnya ada keluhan-keluhan gitu bisa saling curhat lah ya berbagi cerita gitu jadi berarti Mbak Bandi ini sudah dituahkan ya sepuh ya kalau disini ya oke jadi nggak boleh macam-macam nih sama Mbak Bandi ini Pak Bandi strong ya sampai ke Wahau sana sampai ke Wanjar Masin sana ngambil bibit belum tentu Masnya juga kuat sampai ke sana kayaknya di Kalimantan Tengah dulu sampai Kalimantan Tengah pernah ikut sampai ke sana juga enggak saya sendiri Oh pernah ke sana sendiri Pak Bandi sendiri pakai apa kesana itu ya kalau dulu kan naik pesawat kalau darat belum pernah ya kalau darat dari Banja sama Renda Banja Masin ke sini pernah Oh pernah juga ya berangkat naik pesawat ke sini naik mobil ya kalau di Tunggih itu sampai empat hari perjalanan itu ya berangkat dari Sabtu hari Senin sampai sini oh gitu ya tua di jalan berarti Pak ya hehehe oke selamat istirahat Mas Mbak Bandi ini luar biasa gimana pesan-pesan terakhir hahaha pesan-pesan nggak boleh sering-sering main kartu banyak-banyak suratnya banyak yang muda-muda Kak oh iya terus kalau banyak-banyak muda kenapa kecerah mimpimu bosku asyik sekalipan itu hanya mimpi basah iya hahaha kalau masih ini orang-orang ketenteng pensiun tapi sudah pensiun jadi nakut jadi petani aja terus ketentengnya mana sekarang dijual dijual ya laku berapa kemarin alam murah aja Bang berapa itu tapi jangan habis uangnya dirokok mulu Oh kasihan enggak Bang ini buat apa itu tenangkan pikiran Yes kotin bisa menangkan pikiran kebanyakan bisa merusak pikiran hehehe sakar muwaila hehehe oke makasih sama-sama bosku terima kasih terima kasih